Kabar datang hari ini dari penyanyi dangdut Indonesia yaitu Nita Thalia. Ketahuan, Vicky Prasetyo masih suka kirim cat mesra ke Nita Thalia. Penasaran dengan videonya? Sebelum menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Buah dari kecemburuan kalina terhadap Vicky Prasetyo akhirnya terungkap. Salih calon suami ternyata masih sering mengirimkan pesan-pesan mesra kepada Nita Thalia setiap malam. Informasi tersebut diungkapkan langsung oleh Nita Thalia. Apa kabar soal WhatsApp lo tiap malam ke gue selalu setiap jam 10 malam, ungkap Nita Thalia. Namun, Vicky berdalih dirinya mendekati Nita Thalia hanya sekedar mengagumi sebagai seorang wanita. Kalau aku sama Nita Thalia hanya sebatas mengagumi sebagai seorang wanita. Cara melihatnya beda-beda kan? Kalau Nita sebagai penyanyi, aku suka. Aku seneng wanita yang bisa menyanyi, ungkap Vicky Prasetyo. Namun, pesan yang dikirimkan Vicky setiap malam kepada Nita semakin membuat Kalina cemburu berat. Ia tahu bahwa calon suaminya itu sering menyematkan kalimat sayang dipesan kepada sang pedangdut. Lagian kamu juga masih suka manggil-manggil sayang, deket-deketan, panggil sayang-sayangan, ujar Kalina Oktarani. Lagi-lagi, Vicky tidak membalas pernyataan Kalina secara serius dan jujur. Pria 26 tahun itu, malah menyebut kedekatannya dengan Nita hanya sebatas bersosialisasi. Aku sama mbak Nita cuma sosialisasi, ujar Vicky Prasetyo. Wah, Kak Vicky, wanita mana sih yang gak cemburu kalau digituin? Ada-ada aja deh. Setelah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, cd, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.